Pemirsa calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berkunjung ke Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI Salemba Jakarta sore ini. Selengkapnya akan langsung disampaikan oleh rekan kami ada Fatimah Albar. Fatimah apa poin-poin yang disampaikan Prabowo di PGI Salemba? Fatimah? Ya, Maria Sira dan juga pemirsa betul sekali memang menteri pertahanan. Sekaligus capres nomor urut 2 Prabowo Subianto memang hari ini diagendakan mengambil cuti sebagai menteri pertahanan sehingga Prabowo Subianto dapat menghadiri beberapa sejumlah agenda. Dan yang pertama Prabowo menghadiri undangan dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI di tempat saya melaporkan saat ini di Geraha Okumene Salemba Jakarta Pusat. Dan memang tadi Prabowo tiba pada pukul sekitar 15.30 waktu Indonesia bagian Barat disambut langsung oleh perwakilan atau pimpinan dari Gereja-Gereja Indonesia itu sendiri. Namun si Ramarian juga pemirsa yang menariknya tadi Prabowo turut didampingi oleh ex-politikus PDI Perjuangan, PDIP yaitu Marwara Sirait. Dimana seperti kita ketahui bahwa Marwara Sirait baru saja menyampaikan bahwa ia telah hengkang atau keluar dari PDI Perjuangan. Jadi itu yang menariknya pertama kalinya setelah hengkang dari PDI Perjuangan Marwara Sirait terlihat mendampingi salah satu capres yaitu Prabowo Subianto. Dan tadi Prabowo bersama Marwara Sirait juga langsung ke atas ke tempat acara itu diagendakan. Dimana disana bersama Prabowo ia berdiskusi, berdialog dengan perwakilan pimpinan gereja-gereja dari berbagai wilayah seperti Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Tadi sempat memang Prabowo sudah menyampaikan beberapa perkataan yaitu mengenai persatuan Indonesia. Dimana butuhnya kesatuan antara agama, suku ras agar Indonesia terus berkokoh sebagai negara yang dipandang oleh negara-negara lain. Dan tadi memang untuk sesi diskusi dialog antara perwakilan pimpinan gereja sendiri dilangsungkan secara tertutup. Nantinya hasil diskusi tersebut akan disampaikan langsung kepada media apa saja yang menjadi poin-poin utama yang dibahas dalam pertemuan Prabowo Subianto dengan para perwakilan pimpinan gereja-gereja Indonesia. Namun siram dan juga pemirsa selanjutnya Prabowo juga akan berkunjung ke titik selanjutnya yaitu ke lapangan Panteng Jakarta Pusat. Dimana disana Prabowo akan menghadiri sebuah acara dukungan, acara deklarasi yang disampaikan oleh para pekerja Ojek Online. Dimana dia akan menyampaikan dukungannya terhadap Prabowo Subianto. Dan esok Prabowo juga diagendakan akan berkampanye ke Pontianak, Kalimantan Selatan. Untuk itu kita akan menunggu apa saja hasil pembincangan antara Prabowo Subianto dengan perwakilan pimpinan gereja-gereja Indonesia. Kembali ke studio. Baik, terima kasih informasinya Fatima Albar mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto.